Dalam sidang putusan perkara penipuan terdakwa Rudy Sofyan di pelaku penipuan berkedok investasi emas bodong senilai ratusan juta rupiah ini oleh Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Lakoni dijatuhi fonis selama dua tahun kurungan penjara dimana dalam amar putusannya Hakim menyatakan terdakwa dengan sengaja melakukan kemufakatan jahat yakni melakukan penipuan investasi emas terhadap para korban dimana modus yang digunakan terdakwa dengan cara menyebarkan selembaran brosur yang berisikan investasi emas dengan harga cicilan murah dimana terbongkarnya perbuatan tersangka setelah salah satu korbannya mengambil emas yang dijanjikan terdakwa namun bukannya emas murni yang didapatkan korban melainkan kepingan logam kuningan merasa tertipu korban yang mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah lebih akhirnya melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib atas putusan ini baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan sama-sama terima Leo Dampiari Radar TV